Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Pada FR Di video kali ini Aku mau bikin video tulisan Gitu atau banding pack Dan banyak dari kalian Yang nanya aku bikin Tulisan kayak gitu gimana Pake apa Diprint atau pake kertas Apa dan lain sebagainya So buat kalian yang penasaran Gimana aku bikin tulisan happy engagement Atau happy waiting Dan lain sebagainya Jangan lupa kalian subscribe channel aku Dan let's go to the video Oke yang pertama Yang jelas aku ketik dulu di word Tulisan happy engagement Atau happy wedding Dan happy birthday Pokoknya apapun Dan aku tuh pake phone Times New Roman Dengan ukuran 250 Kebetulan aku punya printer sendiri Jadi aku bisa print di rumah Sesuai pengen anakku Kalian juga bisa print di luar Di tukang printer Atau dimanapun Pokoknya fontnya itu Times New Roman Dengan ukuran 250 Gitu guys Kalau udah selesai Kayak gini Dan bener semua tulisannya Sesuai keinginan Langsung aja ya Aku Atur dulu Kertasnya Disini aku pake 4 Oke langsung aja Tanpa basa basi Tanpa mikir apapun Langsung aja aku print Nah ini dia guys Hasilnya Dan memang sih Ini tulisannya tipis gitu Susah buat Gunting Dan kalau kalian tau Aku itu Gun Pake gunting ya Untuk potong Huruf-huruf ini Dan untuk bagian lubang-lubang kecil itu Aku juga pake gunting Karena ada dari kalian Yang nanya Kalau ada lubang kayak huruf A Atau P Itu pake apa Aku Sampai saat ini Pake gunting Karena aku Belum sempet beli pen Cutter gitu Jadi Ada Cutter yang Buntuk pen gitu loh guys Jadi aku bakalan beli Dan untuk saat ini Aku masih pake Gunting ya Semuanya pake gunting Dan gak pake cutter apapun Nah setelah itu Aku gunting Huruf-hurufnya Satu-satu guys Pokoknya semuanya Aku gunting Nah kayak gini Nah ini udah aku gunting Semuanya Hasilnya bakalan seperti ini Membutuhkan waktu Yang lumayan lama sih Makanya aku gak Record semuanya Karena bakal banyak Durasi gitu Nah setelah itu Aku bakalan siapin Kertas Jasmine Nah untuk lebarnya ini 7 cm Dan untuk panjangnya Itu 12 cm Jadi pertama Aku bakalan potong Segi panjang gitu Nah sebelumnya Aku ukur dulu guys Jadi aku garis dulu Nah setelah digaris Baru deh Aku gunting Sesuai dengan ukuran tadi Nah setelah itu Di bagian bawahnya Aku gunting segitiga gitu loh Nah kayak gini Pokoknya kalian Lanjut aja videonya Duh kalau udah kayak gini Selesai deh Untuk bagian Dan aku Bikin sesuai dengan Banyaknya huruf-huruf tadi Yang aku gunting Oke sudah Sudah kayak gini Selanjutnya aku Menyediakan Huruf-huruf tadi Yang udah aku gunting Gunting gitu Terus aku juga Nyiapin Limpox Nah Kalau udah Langsung aja Aku tempel Dan aku menggunakan Tampung base Jangan ditiru Karena sebenarnya Pake kuas Karena kuas aku Gak ada Nah aku tempelin Di atas Potongan Kertas jismin Yang barusan aku potong Nah kayak gini Pokoknya tempelin Satu-satu Sebenarnya Gampang sih Kayak buat Banting Kayak gini Gampang banget Guys Cuma ya Butuh ketelitian Dan ketelatenin Dan kesabaran gitu loh Nah pokoknya Kalian Lakukan hal Seperti ini tuh Pada setiap Huruf-hurufnya Kayak gini Nah udah selesai deh Setelah itu Aku pake Alat Lubang Kertas Jadi di bagian atasnya Aku lubangi Semuanya guys Ini fungsinya Nanti Digunakan Buat Masukin Pitanya gitu Jadi aku Lubangi Semuanya Di setiap Kertas-kertas ini Nah ini dia Aku beli Pitam Ini warna Gold Jadi sesuaiin Sama warna Kertas-kertas ini Langsung ya Aku masukin ya Satu-satu Pokoknya Urut Sampai Bener-bener Rapi Dan Hurufnya Nggak ketukar gitu Kalian Lakukan semuanya Satu-satu Dan Ya Sesimpel Dan semudah Ini guys Jadi Ini dia Proses Aku bikin tulisan Buat Backdrop Apoplausnya Dan ya Selesai Gimana Gampang kan So Buat kalian yang bingung Kalian tonton terus Video ini Dan semoga video ini Bermanfaat Dan menjadi referensi Buat kalian And see you in my next video Bye Bye